Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai upaya evakuasi Air Asia Kizat 8501, kita terhubung dengan reporter berita 1, Nesya Amikawati. Nesya, apa informasi terkini yang disampaikan oleh Basarnas? Ya, egan mengenai informasi terkini dari pihak Basarnas, baru saja pihak dari Basarnas yang di kepala Basarnas Marsda, Bambang Suskyo menyatakan bahwa meskipun pihak TNI telah menarik pasukan dalam proses pencarian Air Asia Kizat 8501, proses pencarian tetap dilaksanakan dengan kekuatan full dari tim Basarnas. Ini juga memang melihat bahwa fokusnya adalah egan untuk mencari jenazah ataupun korban yang yakini sisanya masih belum bisa ditemukan. Ada sekitar 150 penumpang yang ikut dalam penerbangan Air Asia Kizat 8501, dan baru 55 jenazah ataupun korban yang sudah ditemukan. Artinya masih ada sekitar 90-an lebih yang masih harus ditemukan ataupun yang menjadi fokus pencarian dalam evakuasi ini. Dan meski demikian, meskipun pihak TNI telah menarik pasukannya, bukan berarti memang pihak TNI tidak memberikan kontribusi, karena memang sudah maksimal dan memang berarti pihak TNI sendiri telah menarik pasukan, karena menurut tim talon dari pasukan TNI bahwa dalam badan pesawat tersebut tidak ada jenazah lagi, dan meski demikian juga bahwa tim Basarnas akan melihat dari titik-titik lain bahwa dalam badan pesawat, bukan satu dari sembilan titik koordinat yang menjadi fokus pencarian tim Sargabungan yang kemarin. Nah, ini Egan, meski demikian, dalam selang waktu ini, tim Basarnas ataupun tim penyelam, tim evakuasi dari Basarnas dua hari ini masih beristirahat lebih dahulu, dan juga untuk kembali ke tempat titik-titik atau merapat sejumlah kapal dari pihak Basarnas merapat ke Pelabuhan Kumai, sementara Deskagamigas merapat ke tempat lokasi lain untuk memenuhi dorongan logistik dan juga bahan bakar. Karena nantinya akan dilanjutkan pada Sabtu mendatang, Sabtu pagi, paling tidak kapal-kapal tersebut atau tim kapal-kapal yang menjadi fokus pencarian sudah berada di lokasi pencarian, dan untuk fokusnya adalah selama tujuh hari ke depan, dilihat bagaimana hasil dari pencarian selama atau upaya dari tujuh hari ke depan ini, dan nanti baru bisa diputuskan apakah nantinya pencarian akan dilanjutkan ataupun tidak. Karena memang fokusnya adalah untuk mencari jenazah ataupun korban yang hingga kini masih belum bisa ditemukan, meski demikian juga, dan tidak ada upaya untuk menaikkan atau mengangkat badan pesawatnya. Kemarin memang sudah diusahakan oleh tim TNI, tapi akhirnya gagal, dan tim TNI merilis bahwa di dalam badan pesawat tersebut sudah tidak ada lagi jenazah, dan pihak Basarnas akan mencari ataupun menyebar ke titik-titik lain selain di dalam badan pesawat. Dan dari kekuatan yang saat ini nanti akan mencari proses korban yang lainnya, ada beberapa kapal, seperti kapal Sar Pacitan, Warjo, Pontianak, Jakarta, kapal Tunda dan pelonton dari Pemda, dan juga kapal SK Kamigas yang juga nanti akan membantu proses pencarian. Ada sejumlah penyelam yang diturunkan dari Basarnas, SK Kamigas, dan juga pihak dari Pemda, Kota Waringin Barat, untuk proses pencarian sisa ataupun korban-korban yang masih hingga kini belum bisa ditemukan. Egan. Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Nesya. Pemirsa reporter Berita 1, Nesya Megawati, dan juru kamera, Windri Yanti, melaporkan langsung dari kantor Basarnas, Jakarta Pusat.